Kekhawatiran masyarakat soal potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera bukan tanpa alasan. Tidak hanya memberatkan, banyak pula bukti dan fakta yang memicu keraguan seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK soal ratusan ribu pensiunan yang belum mendapat pengembalian dana tapera hingga lebih dari 500 miliar rupiah. Tahun 2021 silam, Badan Pemeriksa Keuangan pernah memeriksa pengelolaan dana tapera dan biaya operasional 2020 dan 2021. Hasilnya ditemukan 124.960 orang pensiunan peserta tapera yang belum menerima pengembalian dana. Besaran dana yang belum diterima mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. BPK juga menemukan ketidaksesuaian pemutahiran data sehingga ada kasus 191 peserta tapera aktif padahal sudah meninggal. Tapera mengklaim banyak data dan jumlah peserta yang harus diimput pemberi kerja dan keterbatasan sumber daya yang memungkinkan terjadinya ketidakcermatan dalam pemutahiran data. Temuan BPK soal angka lebih dari 100 ribu pensiunan yang belum menerima pengembalian dana tapera didapat dari hasil konfirmasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan TASPEN. Di antaranya di wilayah Sumatera Utara. TASPEN WEDAN mengatakan bahwa TASPEN tidak memiliki proses bisnis terhadap pembayaran tapera. Kami atau TASPEN itu tidak memiliki proses bisnis terhadap pembayaran tapera. Nah terhadap hal tapera ini, pure adalah tugas dan tanggung jawab tupoksinya dari tapera yang dulunya berpertarung. Seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa juga memberikan atau disampaikan kepada ASN yang berada di wilayah Sumatera Utara bahwa insya Allah nanti kami juga berkomitmen tinggi karena tagline-nya TASPEN adalah andal melayani. Apapun informasi yang kami diterimakan dari media sosialnya yang saat ini sedang membanjiri TASPEN Sumatera Utara terhadap pertanyaan yang mengenai pembayaran tapera, insya Allah dengan senang hati kami akan berkoordinasi secara langsung dengan tapera pusat dan tentunya kami akan segera melapor kepada Direktur Operasional kami untuk hal dimaksud. Selain itu yang paling dikhawatirkan masyarakat juga adalah soal transparansi pemerintah yang memiliki rekam jejak sungguh tidak menyenangkan diingatan publik. Mungkin ya kekhawatiran kita sebagai karyawan anggarannya itu akan dikemanakan karena sebagian karyawan mungkin sebagian sudah punya rumah ya. Nah untuk uangnya itu nanti kemana siapa yang kontrol? Seperti itu mungkin maka. Cuman ya itu mas kalau ada program-program kadang pemerintah itu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu mas. Jadi visi-visinya itu yang dijelaskannya bagaimana tapi pada hasil endingnya itu kita tidak merasakan gitu. Kita juga enggak tahu itu tabungan tadi ya itu yang motong itu kan pemerintah itu kemana itu hasilnya gitu loh. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko memastikan pendanaan tabungan perumahan rakyat atau tapera tidak akan digunakan untuk membiayai proyek jumbo pemerintah seperti IKN dan makan siang gratis. TAPERA ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Enggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis. Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN itu sudah ada anggarannya. Tadi sudah dijelaskan. Pak, transparansinya nanti ya. Transparansinya ada komite dipimpin oleh Menteri PUPR, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK. Berikutnya ada badan profesional. Ikut di dalam. Ya, pemirsa mungkinkah berbagai masalah di TAPERA akan kembali timbul di masa mendatang. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Anton J. Supit dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Pak Anton dan Bang Iqbal, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bang Iqbal. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Pak Iqbal. Igini ralan banyak sekarang ini Dewan Pakar APINDO. Dewan Pakar APINDO, mohon maaf. Nanti kami akan ralat. Terima kasih sudah diberikan waktu. Ini pertanyaan pertama saya kepada Pak Anton dulu ya, sebelum ke Bang Iqbal. Pak Anton, BPK itu menemukan bahwa TAPERA yang sudah berjalan itu ada hampir 500 miliar yang harusnya sudah diberikan kepada pensiunan, tidak diperoleh begitu. Pandangan Anda seperti apa, Pak Anton? Yang lebih mendasar. Jadi saya tidak mengatakan itu tidak penting karena salah satu konsideran kita dan para pekerja serikat guru adalah moral hasard yang sudah terjadi, Jiwasraya, Taspen, Atabri. Nah, tiba-tiba muncul juga ya, Papetarum. Dan Papetarum ini kan yang sebenarnya sudah gagal kok muncul lagi dengan TAPERA. Tapi yang lebih mendasar Pak Leo adalah kita melihat begini. Kalau sistem jaminan sosial, pertanyaan pertama adalah apakah perumahan ini dianggap masuk jaminan sosial? Nah, menurut kita kalau jaminan sosial itu harus mengacu kepada undang-undang menyangkut SJSN, yaitu yang dibuat pada tahun 2004 nomor 40. Jadi semua yang menyangkut jaminan sosial mengacu ke situ. Tetapi undang-undang TAPERA ini mengacu kepada undang-undang nomor 1 2011 tentang perumahan dan kawasan pengukiman. Nah, saya ingin mengomentari Pak Muldoko punya statement tadi ya, bahwa tidak akan dipakai untuk pembangunan jaminan proyek dan lain-lain. Sebenarnya menurut saya, di mana-mana jaminan sosial ini adalah pengumpulan dana yang besar dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Nah, cuma persoalan yang kita protes bersama para serikat-satunya serikat guru adalah Jadi begini, jangan dipertentangkan bahwa niat baik pemerintah untuk memberikan rumah kepada pekerja dan non-pekerja itu akan kita tentang, bukan itu. Yang kita tentang adalah cara pengumpulan dan supaya betul-betul kalau mau ini mekanismenya, kalau mau ini jadi satu kekuatan kenapa tidak ikut seperti di Singapura, yaitu Central Provident Fund. Di mana semua dijadikan satu, pensiunan, jaminan hari tua, membuat perumahan dan kesehatan sehingga menjadi satu dana yang besar dikelola dengan baik. Dan itu menjadi dana yang sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Baik. Bang Iqbal, dalam hal ini saya melihat sesuatu yang langka sebetulnya ketika pengusaha di satu posisi yang sama dengan pekerja sama-sama menolak TAPERA. Dan kalau membaca pemberitaan, Bang Iqbal mengatakan bahwa akan melakukan langkah hukum, melakukan judicial review baik ke MK maupun ke MA untuk undang-undang dan juga PP yang kemudian menjadi dasar yang ditolak. Itu sudah dilakukan atau seperti apa rencananya, Bang Iqbal? Yang pertama, benar sekali perumahan itu adalah kepentingan pengusaha dan pengusaha kan ingin burunya sejahtera. Kalau biaya kos, biaya kontrak meningkat dan buru tidak punya rumah kan pengusaha juga pada posisi yang sulit ya. Tidak higienis kehidupannya, produktivitasnya bisa berdampak. Perusahaan itu sampai di situ memikirkan. Maka ketika kemudian muncul undang-undang TAPERA terutama PP nomor 21 2024 di mana iuran itu dibebankan pada buruh dan pengusaha dan sesuai namanya tabungan perumahan rakyat tapi tidak memberikan kepastian untuk mendapatkan rumah tentu si pengiur ke dua belah pihak ya bereaksi lah. Menolak keras, saya mengiur ikut tabungan perumahan. Tapi saya nggak pasti dapat rumahnya. Rumahnya belum ada ya? Dia juga katakan mengeluarkan ruang, dia rugi dong kalau kemudian burunya juga nggak mendapatkan kepastian dapat rumah. Oleh karena itu, maka kami KSPI akan melakukan lantai-lantai Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang TAPERA-nya. Ya, karena harus ada kejelasan dari seperti Pak Anton bilang apakah ini jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia jaminan sosial, maka harus ada pilihan-pilihan. Bisa iuran, bisa melalui pajak, berarti melalui APBN, APBD. Bisa juga gabungan keduanya. Atau kalau dia bantuan sosial, maka dia harus APBN dan APBD. Dan untuk PP No.21 tahun 2004-nya, kami akan mengambilkan Judicial Review ke Mahkamah Agung untuk tidak berlaku. Tapi sebaiknya pemerintah batalkan sajalah PP No.21 daripada polemik dan dilema yang mana membuat wasana tidak kondusif kan di dalam ketika PHK di mana-mana, tingkat daya beli buruh juga menurun 30%. Kira-kira demikian. Oke. Bang Iqbal, ini target dari Judicial Review itu kalau untuk PP membatalkan atau mengubah saja atau seperti apa? Karena di pemberitaan yang lain, Pak Anton, APINDO mengatakan berharap bahwa TAPERA ini sifatnya jangan wajib. Artinya kan kalau menjadi misalnya, katakanlah diubah menjadi sukarela, mungkin APINDO menerima. Kalau buruh menerima tidak, Bang Iqbal? Ya, dibatalkan saja PP No.21 ya. Karena dari mulai awal pembahasan Undang-Undang TAPERA juga setahu saya kalau Serikat Buruh nggak pernah diajak ngomong. Padahal dia mengkiur, lebih besar loh, 2.5%. Saya nggak tahu, saya rasa juga teman-teman pengusaha nggak diajak ngomong juga. Maka jadi dia kontraproduktif. Jadi batalkan saja PP No.21-nya. Kemudian juga, ya, kemudian Undang-Undangnya juga direvisi. Namanya kan Legislative Review. Kan anggota DPR nanti baru. Undanglah, public hearing, semua yang berkepentingan. Bahkan penting, tapi cara untuk mendapatkan rumah yang tidak ada kepastian dan beban iurannya membebankan buruh, itu yang menjadi soal yang ditolak. Baik. Pak Anton, ingin konfirmasi saja. Bu Sinta Kamdani, Ketua Umum APINDO, mengatakan berharap bahwa TAPERA ini tidak wajib. Kalau saya mengartikannya, kalau nanti pemerintah misalnya mengubah menjadi sukarela untuk pekerja swasta, artinya APINDO bisa menerima TAPERA ini atau seperti tadi kata Bang Iqbal, juga sama-sama berharap dicabut saja PP-nya. Bagaimana Pak Anton? Artinya begini, kalau sukarela ya silahkan saja, kalau pemerintah mau tetap laksanakan. Tapi jangan lupa, pada saat proses Undang-Undang ini dilakukan, APINDO sudah menyatakan tidak setuju. Yang paling antusias ini adalah sebenarnya dirjen perumahan. Karena TPI dia kan ya, bagaimana membangun rumah sebanyak mungkin. Tidak ada mahal, tetapi yang paling penting, sesuai prosedur yang benar. Jadi kita akan tetap minta kepada DPR tentunya untuk meninjau ulang Undang-Undang ini. Agar kalau kita tidak menolak dengan perumahan, tetapi kembalikan kepada sistem jaminan sosial dan supaya akan lebih kuat, menyatu dengan jaminan hari tua dan lain-lain. Seperti sentral Providen Fund-nya Singapura. Dan itu buat pemerintah juga akan dipikirkan. Kalau sekarang kan ada dua manajemen, DPJS Ketenagakerjaan dan ada TAPERA. Dan itu biaya juga untuk direksi komisaris para newan pengawasan lain-lain kan. Dan apalagi ya, makin banyak kan makin sulit. Dan kedua, kalau kita bicara perumahan, bahwa pemerintah concern dengan perumahan, dana dari jaminan hari tua melalui, aku sorry, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan skin, MLT, manfaat lain tambahan. Dana adupulasi sekarang ada 160-an triliun rupiah, dan makin hari makin bertambah. Nah, kenapa tidak perkuat saja? Jadi kita ingin mengembalikan supaya kita ini berorganisasi yang efisien, dan akhirnya semua orang bisa merasakan manfaatnya. Baru ditambah lagi dengan katakanlah menambah beban dan seterusnya. Dan kedua yang paling penting, karena ini targetnya adalah pekerja dan pemeriksaan, pertanyaan, apakah seluruh pekerja itu ada harapan mendapatkan rumah? Ya, kembali lagi kita diinatkan oleh Bapak Pertarung. Jika Bapak Pertarung ini kan, yang sudah pensiun saja, menguangkan usai. Pak Anton dan Bang Iqbal, sayangnya memang kita belum mendapatkan kehadiran dari stakeholders ya, dari pemerintah, dari Bapak Pertarung. Tapi pertanyaannya di bagian berikut adalah bagaimana kalau pemerintah tetap memberlakukan PP yang terbaru ini? Apakah kemudian judicial review itu akan diperjuangkan betul? Atau mungkin ada cara-cara lain? Tapi kita harus tidak dahulu, pemerintah tetaplah bersama kami. Prime Time News, segera kembali. Terima kasih, Bang Iqbal. Bang Iqbal, apa kabarnya judicial review itu yang tadi sudah kita bicarakan? Apakah memang sudah dimasukkan? Atau baru mau disusun? Atau seperti apa, Bang Iqbal? Jadi, KSPI sedang dalam proses penyusunan, dan kebetulan kan lain KSPI ada 60 serikat pekerja federasi tingkat nasional juga bergabung di dalamnya ini, dan berbagai macam-macam konfederasi. Kami sedang menyusun untuk melakukan tinjauan batalkan itu saja Undang-Undang TAPERA, KMA juga batalkan PP-nya, kan mau ada DPR yang baru. Biarlah kembalikan pada mekanisme yang DPR yang baru ini, dan jangan dibebani pada pemerintahan yang baru lah. Kan di situ TAPERA dikatakan akan berlaku 2027. Belum berlaku saja, sudah menimbulkan kontroversial. Ini menjadi beban ya. Menjadi beban bagi pemerintahan yang baru harusnya fokus terhadap program-program yang mungkin ya, sedang disiapkan, tapi dikasih PR. Nah yang kedua, yang ingin kami tegaskan sekali lagi, yang berkepentingan itu kan buru dan pengusaha. Kenapa dipaksakan itu? Apa maksud dari semua ini? Sudahlah pemerintah tidak mengiur, yang mengiur adalah masyarakat dalam hal buru dan pengusaha, tidak punya kepastian mendapatkan rumah. Menambah beban baik pengusaha maupun buru, dan si pemerintah yang tanggung jawab konstitusinya menyediakan rumah layak, nyaman dan murah, lepas tangan. Karena kita bisa ikut mengiur. Jangan memaksakan kehendaknya. Maka kita akan melakukan aksi itu pada tanggal 6 Juni untuk mengindahkan pemerintah. Aksi itu maksudnya apa? Aksi di istana, tanggal 6 Juni. Ada sekitar seribuan orang lah untuk tahap awal ya. Kalau tidak didengar terus, kita akan lakukan aksi seluruh Indonesia kalau sambil kita tetap melakukan upaya-upaya hukum ya. Judicial review-nya itu ada target kapan untuk mulai dimasukkan, Bang Iqbal? Mungkin 2 minggu setelah ini. Kan menyusun judicial review-nya. Mudah juga ya. Dan menyusun ada 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, 4 konfederasi. Itu juga nggak mudah. Jadi, mengumpulkan tanda tak jajah udah butuh proses hampir 2, 3, 4 hari. Dekat itu, 2 minggu setelah ini kita akan persiapkan, kita dahuri dengan mengingatkan pemerintah dulu bahwa buruh melakrat terhadap IPI nomor 21 ini. Jatuh memaksakan rendah. Pak Anton, ini buruh sudah, tadi Bang Iqbal barusan bilang 2 pekan lagi akan masukkan judicial review. Apakah Apindo juga bersama dengan KSPI atau buruh ini? Atau memang tidak punya rencana untuk judicial review? Seperti apa? Kalau Apindo sikapnya, Pak Anton? Kita sedang mempersiapkan, tentunya harus dipersiapkan dengan matang. Dengan argumentasi yang kuat, tidak bisa hanya segedar menolak atau menerima. Nah, karena kita melihat juga di samping masalah prinsip tadi, ini juga masalah keadilan. Karena yang bisa menerima ini adalah yang boleh menerima buruh atau pekerja yang belum memiliki rumah. Walaupun begitu, jadi yang akan menjadi target adalah pekerja yang menerima di atas upah minimum. Nah, walaupun dia di atas upah minimum, tapi dia juga membutuhkan, karena di dalam jaminan sosial lainnya yang dia bayar, dia sudah mengeluarkan 4 persen, dengan kesehatan juga tambah 1 ya 5 persen, ditambah 2,5 persen, buat dia berat juga. Di samping pengusaha juga ya, sudah mendekati 20 persen. Nah, ini kan dari segi keadilan. Tetapi kembali lagi, bukan saya mau bicara berpisah-pisah dari segi berat atau tidak, tapi dari segi prinsipnya sudah, ini katakan emang menurut saya, juga tidak sesuai. Dan target untuk mendapatkan dana yang besar agar bisa dipakai untuk kemaslahan masyarakat umum, itu akan lebih baik kalau menyatu dengan BPJS. Oleh karena itu, semua pertimbangan ini kita sedang kaji, karena buat kita begini Pak Leo, kita berjuang, saya Pak, kita percaya bahwa istilahnya, it is fighting the town, yang bernilai itu perjuangan, kalau yang kebaiknya berhasil. Jadi, walaupun hasilnya apapun, ya kita akan tempuh, dan berjuang jangan ketenang-tenang. Termasuk memikirkan untuk membawa dalam proses hukum. Bang Iqbal, ini kalau kita melihat kan, tujuan pemerintah sebetulnya baik ya, dengan ada tapera ini, supaya orang-orang yang belum punya rumah, bisa punya rumah. Kalau kita berandai-andai Bang Iqbal, bahwa misalnya PP ini nanti disempurnakan, dengan menunjukkan rumah, yang akan diperoleh oleh pengiur tapera ini. Kalau itu jelas, dengan harga sekian tentunya, saya tidak tahu teknisnya, kalau itu dilakukan, KSPI bisa menerima tidak? Buru tentu setuju ya, bukan hanya tujuan dari pemerintah, tapi itu perintah konstitusi, menjidikan rumah sandang, pangan, papan. Apalagi rumah mahal sekali sekarang. Harus ada intervensi negara. Maka negara atas perintah konstitusi, menjidikan rumah, papan. Nah, yang jadi soal adalah, mekanismenya, skema iurannya, setastian mendapatkan rumah, ya kan itu yang jadi soal. Pertama, tentukan dulu, apakah dia jaminan sosial, atau bantuan sosial. Kalau dia jaminan sosial, maka, kami berpendapat, pemerintah juga harus ikut mengiur. Dia menyediakan dana sekian triliun, setiap tahunnya. Kalau di BPJS Kesehatan, kita kenal misalnya, PBI, penerima bantuan iuran. Kan sekian puluh triliun, disiapkan setiap bulannya. Cuma itu aselansi sosial. Oke, tadi dibilang, tabungan sosial. Tabungan sosial, nggak bisa, saling sumisi di silang. Misalnya, tabungan saya 100 juta, tabungan si Ali, 25 juta. Masa saya bantuin, tabungan saya dipakai si Ali, tanpa apa yang mau beli rumah. Habis gimana? Maka ada, ketersediaan dana dari, pemerintah. Nah, kalau di bantuan sosial, maka, mekanismenya adalah, melalui APBN dan APBD. Oke. Itu dulu yang harus kita dudukkan. Kalau itu ada titik temu, baru kita jalankan. Baik. Kita berharap, langkah hukum tetap, bisa ditempuh, baik oleh pengusaha, maupun oleh buruh. Dan, masalah ini bisa ditemukan, jalan tengah yang terbaik bagi semuanya. Terima kasih Pak Anton Supit, dan Bang Zaidikbal, sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.